Ya pemirsa Kejaksaan Negeri Tanju Jabung Barat, Rabu Pagi menggelar pemusnahan barang bukti perkara Ingkraj. Setidaknya terdapat 69 perkara dan sejumlah barang bukti yang dimusnahkan. Di antaranya terdapat barang bukti yang dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. 69 Perkara Tindak Pidana Umum Yang Telah Ingkraj Dimusnahkan Dari 69 perkara tindak pidana umum ini, di antaranya narkotika jenis ganja seberat 470 gram ganja, sabu sebanyak 360 gram, dan 50 butir ekstasi, serta barang bukti lainnya. Khusus ganja, sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender, sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejari Tanju Jabung Barat, Marcelo Bellah mengatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan setiap tahunnya. Terdapat 3 kali pemusnahan barang bukti, karena barang bukti khusus narkoba tidak dapat disimpan terlalu lama. Dari Tanju Jabung Barat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, sebagaimana biasanya kami melaksanakan pemusnahan itu setiap tahunnya 3 kali, 2 sampai 3 kali. Tapi karena dengan pertimbangan barang bukti yang ada, terlebih khusus narkoba yang kami tidak mau simpan terlalu lama, dan termasuk juga banyak yang sudah ingkrat. Sehingga kami memutuskan untuk hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti, sebagaimana yang sudah kita laksanakan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang berat, jumlahnya untuk total yang kita musnahkan ganja ada 470 gram, sapu ada 360 gram, 50 butir ekstasi. Jadi ini diperoleh dari 66 perkara, terdiri dari 46 perkara narkotika, perkara lainnya 20 perkara, ini seluruh perkara yang sudah memiliki kekuatan untuk tetap, dengan perintah atau putusan barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan yang sudah kita laksanakan tadi. Sisa yang lainnya itu yang berasal dari perkara pencurian, cabul, KDRT, kekerasan anak, dan beberapa perkara lainnya. Untuk diketahui, klasifikasi perkaranya sendiri yakni perkara orang, harta benda, atau oharda, berupa pencurian, pencabulan, perkara anak, KDRT, penganiayaan, pengeroyokan, perjudian, penadahan, penipuan, kemudian ada juga perkara kamnek tibum yakni lobster. Surya Kurniawan, Jik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.